Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Kesan pertama terhadap tampilan jet tempur barusia checkmate buatan Sukhoi United Aircraft Corporation yang akan diluncurkan di hari pertama MAX 2021 adalah bentuknya mirip F-35 Kesan itu muncul dari sosok foto-foto checkmate yang telah beredar mendahului hari peluncurannya di lapangan terbang Zhukovsky tempat penyelenggaraan MAX 2021 Pesawat memang masih tertutup oleh kain selubung hitam namun demikian lekukan bentuk utuh checkmate sudah dapat dibayangkan secara umum Demikian juga bila kita melihat foto yang menunjukkan bagian belakang pesawat tampak bahwa checkmate hanya menggunakan satu mesin pertanyaan pun timbul kenapa Rusia membuat jet tempur mesin tunggal lagi hal yang tidak lazim setelah era MiG-21 di tahun 1960-an ada alasan mendasar bagi Rusia untuk tidak membuat jet tempur mesin tunggal di era perang dingin Uni Soviet membutuhkan pesawat-pesawat dengan kemampuan super menghadapi para penyusup salah satunya adalah dengan menghadirkan jet-jet tempur bermesin ganda yang bertenaga besar di kelas penempur berat keunggulan ditambah lagi dengan kemampuan menjangkau jarak yang jauh yakni dengan kapasitas angkut bahan bakar yang banyak untuk meningkatkan radius tempur pesawat wilayah negara Uni Soviet memang luas wajar bila pesawat yang dibuat pun dirancang untuk dapat berkeliaran hingga jarak jauh namun kini konsep mesin tunggal dalam penempur modern ini kembali dimunculkan oleh Rusia penerus utama Uni Soviet jadi apakah pesawat ini dibuat untuk kepentingan militer Rusia tampaknya bukan sebab Rusia faktanya nyaris tidak membutuhkan pesawat tempur berawak yang baru seperti diketahui saat ini Rusia telah mengembangkan Su-57 dan sedang memproduksi permintaan untuk angkatan dirgantara mereka kemudian ada MiG-35 yang juga sedang dikembangkan terus kecanggihannya di luar itu Rusia juga masih memiliki stok jet tempur Su-27, Su-30, Su-34, dan Su-35 operasional Rusia juga mengembangkan ucaf siluman bermesin tunggal sebagai loyal wingman bagi Su-57 yaitu S-70 Oconic B ada yang baik untuk kita cermati dalam video t-shirt checkmate yang diunggah Rostec State Corporation perusahaan induk dari UAC di akun Youtubenya checkmate sendiri dalam bahasa Indonesia berartis kagmat di video dengan tagline Turn the Cheeseboard yang diunggah pada 13 Juli alias 1 minggu sebelum MAX 2021 itu Rostec menghadirkan sekilas jet tempur baru dengan para penerbang dari India, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Argentina Samuel Bennett, seorang ahli militer Rusia di Center for a New American Security di Washington seperti dikutip Forbes mengatakan checkmate adalah pesawat tempur ekspor pesawat ini akan dijual dengan harga relatif murah dan akan ditawarkan kepada negara-negara yang tidak diberi izin untuk membeli F-35 oleh Amerika Serikat dapat dikatakan negara-negara yang dianggap bukan sobat Amerika atau diragukan kesetiaannya oleh Amerika checkmate akan diekspor ke negara-negara sahabat Rusia Bennett menambahkan sejumlah negara yang sudah bersahabat dengan ekspor militer Rusia dapat berbaris untuk jet tempur generasi berikutnya ia menduga untuk bisa bersaing dengan F-35 checkmate harus mampu terbang hingga Mach 2 rasio dorong ke barat atau TWR lebih besar dari satu dan mesin akan menampilkan vektor dorong untuk memastikan kemampuan manuver super dan lepas landas pendek satu-satunya angka konkret yang dibocorkan perusahaan adalah berat jet tempur itu yang kurang dari 18.000 kg dikabarkan mesin yang digunakan oleh pesawat tempur ini adalah ISDEL Y-30 yang awalnya dirancang sebagai mesin SU-57 lalu apakah checkmate akan berhasil sebagai komoditas ekspor jet tempur Rusia ke pasar terbuka ini yang masih diragukan beberapa hal dapat menjadi alasannya F-35 telah menguasai pasar jet tempur generasi kelima yang diekspor oleh Amerika kepada negara-negara sahabat selain itu Korea Selatan dengan KF-21 Boramai juga tidak dapat dianggap sebelah mata karena pesawat ini pun menjanjikan lalu tentu saja ancaman CATSA oleh Amerika Serikat akan menjadi salah satu pengganjal bagi negara-negara yang gamang untuk menghadapi sanksi dari Amerika Serikat di kelas ini jangan dilupakan juga bahwa China sedang mengembangkan FC-31 walau pengembangannya tak semulus J-20 yang telah beroperasi di angkatan udara China China mengembangkan FC-31 untuk versi ekspor selain J-31 untuk di dalam negeri yang juga akan dikembangkan untuk versi kapal induk Rusia mengklaim dirinya sebagai negara yang memiliki teknologi full cycle untuk memproduksi pesawat canggih jadi waktu jualah yang tentunya akan membuktikan apakah checkmate akan sukses di pasaran atau tidak dan satu hal yang masih kita tunggu di hari pertama MAX 2021 adalah apakah pesawat yang akan diperlihatkan kepada publik ini sudah dalam bentuk prototipe atau masih mokap hal itu akan ikut menentukan kapan checkmate dapat menggudara dan target beroperasionalnya nanti mari kita tunggu apa yang akan dijelaskan oleh UAC dan Rostec dalam peluncuran checkmate di MAX 2021 nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati